satu lagi dari dari ikhwah atau enggak ada silahkan ke pertanyaan mbak yang di atas semoga Ustadz juga diperkenankan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ada tiga pertanyaan pertama itu terkait mahar tadi kan Ustadz menjelaskan bahwasanya mahar itu harus berupa harta saya masih belum paham tentang harta yang dimaksud di sini Apakah maksudnya itu bisa berupa uang atau benda seperti itu kemudian untuk penentuan mahar ini sebenarnya ada di pihak siapa Ustadz apakah di pihak perempuan atau laki-laki atau di pihak wali perempuan atau bagaimana seperti itu kemudian pertanyaan kedua satu dulu mbak ya sudah lupa nanti sudah pertanyaan ketiga saya bingung pertanyaan pertama apa pertanyaan pertama berkaitan dengan harta itu apa harta itu umum segala sesuatu yang memiliki kikimah memiliki nilai itu harta baju itu harta tadi izar tadi ya sah sarung ya uang ya benda-benda yang memiliki nilai itu dikatakan apa dikatakan harta sehingga bukan cuma uang kalau negeri kita mungkin begitu murah mahar ya seperangkat alat sholat ini harta ini harta bermanfaat dan memiliki nilai sehingga tidak mesti uang bisa perhiasan bisa rumah bisa mobil ini harta banyak ya bisa kendaraan atau apa saja ini harta sehingga harta tidak cuma sekedar uang bukan cuma sekedar uang kemudian yang kedua penentuan mahar itu di pihak siapa jadi ketika para laki melamar ini biar nggak terjatuh ke dalam mahal yang tinggi laki-laki dulu yang nawarkan mau nggak saya nikahi maharnya ini jangan diserahkan perempuan begitu ya sebenarnya ya yang menawarkan pihak laki-laki menawarkan ada pun menentukan diterima atau tidak pihak perempuan jadi kalau laki-laki menawarkan mau nggak saya nikahi maharnya 100 ribu ya silahkan perempuan mau menerima tuh minta naik saya nggak mau 100 ribu saya maunya 100 juta misalkan begitu ya biar nanti jangan gaya laki-laki nggak punya duit nawarkan kau maharnya mau apa bilang maharnya ini waduh bingung jadi sebenarnya mahar itu laki-laki yang menawarkan tapi apakah tawaran tersebut diterima atau tidak silahkan perempuan yang menentukan jadi laki-laki yang menawarkan perempuan yang apa ya menentukan mau atau tidak ya walaupun negeri kita mahar murah lah perempuk dulu nggak apa-apa tidak mengapa laki-laki ketika merasa mampu pengen bahagiakan calon istrinya nawarkan gitu ya katanya katanya gagah itu ya maharnya mau apa sehingga tidak mengapa walaupun asalnya tadi jangan sampai nanti perempuan yang sudah pengen nikah nggak taunya mentok gara-gara permintaan mahar calon istrinya begitu tinggi begitu tinggi sehingga laki-laki dulu yang nawarkan ya begitu mbak ya